Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita kembali mengupdate 3 berita terpopuler hari ini Selasa 3 Januari 2023 bersama saya Anselin Natasya Di berita pertama setelah hampir sebulan diculik oleh pemulung seorang bocah bernama Malika yang diculik di Gunung Sahari, Jakarta Pusat kini bisa kembali ke pulukan orang tuanya Penangkapan bermula setelah polisi mendapat informasi bahwa Malika dan pelaku berada di Celedu Usai ditemukan, Malika selanjutnya dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati untuk dilakukan penanganan lebih lanjut Sementara itu pelaku kini dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses hukum selanjutnya Di sana itu lokasinya, lokasi tempat pengumpulan barang-barang bekas juga Kemudian dari sana kita lakukan penyisiran Kami datang ke sana memang tidak ditemukan petugas pelaku Namun kami langsung melakukan penyisiran dan tidak jauh dari lokasi pertama Kita menemukan terduga pelaku yang memang sedang mengumpulkan barang-barang bekas Dengan kebawaan beropak Namun saat itu kita tidak melihat korbanan Kita tidak melihat korbanan Barulah setelah kita dekati, ternyata korbanan ada di dalam beropak Sidang Verdi Sambo dan Putri Candrawati kembali digelar Dengan agenda menghadirkan keterangan ahli yang meringankan keduanya Dalam sidang, Hakim sempat menanyakan apakah terdakwa Verdi Sambo dan Putri Candrawati Akan memberikan kesaksian satu sama lain atau mengundurkan diri Namun, usai melakukan koordinasi dengan penasihat hukum Keduanya kompak untuk saling menolak bersaksi Oke, jadi memang juga di dalam kuab diatur bahwa sodara mempunyai hak untuk mengundurkan diri Tetapi di persidangan ini kami harus pertanyakan sikap sodara Begitu ya? Demikian ya Silahkan saksi dalam perkara suami sodara Apakah sodara mau bertetap memberikan keterangan atau mengundurkan diri? Silahkan berkonsultasi pada penasihat hukum sodara Mohon izin ya mulia, saya tidak menjadi saksi bagi sosial Tidak mau memberikan keterangan baik, terima kasih Di berita terakhir, PT Pertamina memutuskan untuk menurunkan harga jual bahan bakar minyak non-subsidi Menyusul dengan melemahnya harga minyak dunia saat ini Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa kini harga pasaran minyak turun Sehingga BBM dengan harga pasar seperti Pertamax diturunkan Mulai pada pukul 2 siang hari ini, BBM yang mengalami penurunan harga adalah Pertamax, Pertamax Turbo, Dex Light, dan Pertamina Dex Pertamina tidak melakukan penurunan pada jenis BBM Pertalite dan Solar BBM dengan harga pasar seperti Pertamax Ya sudah se-yogyanya harga pasar Nah itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Kalau begitu saya pamit undur diri dulu Tapi jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe channel Youtube KompasTV Terima kasih telah menonton!